Hei semuanya, balik lagi di warga anime, warganya para ibu seru ya. Hinata Sakaguchi merupakan kesatria dari Gerica Suci Barat yang bertugas untuk membunuh para monster. Dia terlihat kejam pada padangan pertama. Dia tidak akan memberikan kesan yang kuat sebagai seorang pembunuh berdarah dingin. Namun, bagi mereka yang mengandalkannya, Hinata akan membantu mereka. Hinata adalah seorang pragmatis yang tidak segen-segen bekerja sama dengan siapapun selama itu bermanfaat bagi umat manusia. Kemampuan Hinata sangatlah luar biasa dan tidak perlu diragukan lagi. Dan bahkan, Hinata sampai ingin dipunuh oleh Seven Dives Clergy yang merupakan bagian dari Gerica Suci Barat. Dan langsung saja, tanpa bahas resi lagi, berikut adalah 7 Fakta Hinata Sakaguchi. Asal-usul dipanggilnya Hinata Sakaguchi. Ayah Hinata adalah seorang pecandu judi. Akhirnya, ayahnya memiliki hutang yang sangat besar dari perjudian pacuan kuda tersebut. Itu mendorong Hinata untuk bertindak dan menyebabkan dia membunuh ayahnya sendiri. Untuk asuransi jiwa tanpa tertangkap. Akibatnya, dia diakini hilang. Namun, ibu Hinata kemudian mengalami gangguan emosi dan menjadi pemuja yang membuat Hinata rela juga membunuh ibunya. Sementara dia masih memikirkannya, dia dibawa pergi oleh angin kencang ke dunia lain. Ini terjadi pada hari pertama sekolah menengah dalam perjalanan pulang dari upacara masuk. Ketika dia melewati kuil yang sering dia kunjungi, dia menutup matanya terhadap angin. Tetapi, ketika ia membukanya lagi, ada pemandangan asing di hadapannya. Saat itu, dia berusia 15 tahun ketika dipanggil. Saat tiba, dia diserang oleh tiga bandit. Dia akhirnya mendapatkan dua keterampilan unik dan berhasil membunuh ketiga bandit tersebut. Murid Shizu Izawa Beberapa waktu setelah kedatangannya di dunia baru, Hinata bertemu dengan Shizu Izawa. Dan pada akhirnya, Shizu Izawa membawanya sebagai muridnya. Hinata mengklaim bahwa Shizu adalah satu-satunya orang yang baik padanya selama tahun-tahun awalnya di dunia baru. Dalam sebulan, Hinata telah melampaui kekuatan Shizu Izawa. Hinata melanjutkan caranya sendiri dan akhirnya menjadi kesatria dari Gereja Suci Barat. Saat mendengar kabar kematian Shizu Izawa, ia sangat marah sekali dan ingin membunuh pelakunya. Yang saat itu, ia mendukar rimurulah monster yang membunuh gurunya tersebut. Pemimpin dari 10 Kesatria Suci Agung Hinata Sakaguchi merupakan pemimpin dari 10 orang Suci Gereja Barat. 10 Kesatria Suci tersebut adalah Anuart Bauman, Renat Jester, Letus, Bacus, Fritz, Garde, Glenda, Grigori, Sare, dan Hinata sebagai pemimpinnya. Hinata adalah pribadi yang disegadeh para bawahannya. Meskipun Hinata terlihat kejam pada padangan pertama, dia bahkan memberikan kesan yang sangat kuat sebagai seorang pembunuh berdarah dingin. Namun, bagi mereka yang mengandalkannya, dia membantu mereka. Dia bersedia memberikan nasihat kepada siapapun yang memintanya. Bekerja sama dengan Demon Lord Pada suatu titik, dia menemukan bahwa Gereja Orang Suci Barat berada di bawah kendali Putri Vampire. Demon Lord Luminus Valentin Hinata telah mengalahkan hamba Raja Iblis dan akhirnya menghadapi Raja Iblis itu sendiri. Namun, Hinata kalah dalam pertarungan. Setelah beberapa negosiasi, Hinata setuju untuk menjadi pengikut Luminus karena dia menganggap metode pemerintahan Raja Iblis tersebut dapat diterima dalam gambaran besar. Meskipun demikian, dia terus mengasah kemampuannya untuk berjaga-jaga jika suatu saat dia harus melawan Putri Vampir lagi. Telah bertarung dengan Rimuru dua kali Karena dorongan amarahnya yang menganggap Rimuru adalah pembunuh Shizu Izawa Hinata ingin membalaskan dendam gurunya tersebut. Dan kita sudah diperlihatkan pertarungan Hinata versus Rimuru yang pertama di season 2 kemarin. Hasil pertarungan tersebut adalah kemenangan Rimuru yang berhasil kabur dari Hinata. Dari segi kekuatan, Hinata lebih unggul pada saat itu. Tapi, setelah Rimuru berevolusi menjadi Demon Lord dia dihadapkan kembali kepada Hinata dan para pasukan Gereja Suci Barat yang ingin menginvasi monster di Hutan Jura Tempes. Dan terjadilah pertarungan kedua antara Rimuru melawan Hinata. Dan kali ini, dengan sebuah persiapan yang matang di antara kedua belah pihak mereka bertarung sangat luar biasa sekali. Dan sampai kita diperlihatkan di mana mereka saling beradu kekuatan antara pedang besar Hinata dengan kekuatan penuhnya membentur skill ultimate Belzebuth atau Rimuru. Skill ultimate Belzebuth berhasil melahat pedang besar Hinata. Dan kemenangan sudah mulai terlihat di mana Rimuru lah yang lebih unggul dalam duel ini. Berdamai dan mengakui kesalahannya Pada akhirnya, kesalahpahaman mereka sedikit demi sedikit mampu teratasi setelah berbagai macam tragedi. Dan mereka pun akhirnya berdamai. Dan untuk membahas hubungan mereka di masa mendatang, Rimuru ingin mengadakan sebuah pesta dengan Hinata dan para pasukannya. Mereka pun menuju ke ibu kota Rimuru. Sesampai di ibu kota Rimuru, para pasukan Hinata terkesan dengan tempat ini yang sangat mewah. Bahkan ada sebuah pemandian air panas yang sangat mewah. Bahkan mereka tidak habis pikir bahwa monster-monster di sini sangatlah modern sekali. Setelah selesai menikmati pemandian air panas, mereka disajikan hidangan makanan yang sangat mewah dan lezat sekali. Bahkan ada makanan khas Jepang di dalamnya. Setelah selesai menikmati makanan, mereka pun akhirnya membahas hubungan perdamaiannya. Hinata secara langsung meminta maaf dan berjanji tidak akan memusuhi orang lain hanya karena fakta bahwa mereka adalah monster. Hinata membungkuk dalam-dalam dan diikuti para pasukannya dan meminta maaf lagi. Dan para monster bawahan Rimuru bersedia memaafkan Hinata dan pasukannya dengan senang hati. Kekuatan Hinata Hinata Sakaguchi memiliki kekuatan yang setara dengan Raja Iblis dan bahkan ia bisa saja menjadi bagian dari Raja Iblis tersebut. Kemampuannya lebih baik dari pening-pening Raja Iblis yang ada meskipun pada dasarnya ia adalah orang suci yang melayani Raja Iblis Vampire. Kekuatan Hinata Sakaguchi Sihir Roh Sihir Suci Nah, itulah 7 fakta Hinata Sakaguchi versi warga anime. Dan mimpin mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembahasan, kritik, dan saran selalu terbuka untuk kalian semua di kolom komentar. Sekian untuk pembahasan kali ini dan terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Tentu saja di warga anime. Warganya paling ibu serunia. Selamat menikmati. Terima kasih.